Assalamu'alaikum, Dolor Asli Malang Ini tak live situasi suasana latihan uji pretek SIM Singosari Satpas Singosari ya Ini dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu Ingat-ingat, Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 2 Bebas siapa aja yang mau latihan disini Ini teman-teman kita tadi, hari ini tadi ujian Tapi mereka gagal Setelah itu, setelah selesai pelayanan Mereka gak langsung pulang Mereka latihan Ini mbak ini sudah 1 jam yang lalu ini Pelati terus Assalamualaikum Yang paling susah ini, yang kalapan Mereka sering digunakan latihan Mbak ini sudah 3 kali lewat, lolos Sudah mulai mahir Jadi saya inginkan teman-teman yang mau latihan disini, silahkan Nanti kita sampai penjagaan, langsung aja izin kepada tugasnya Bilang Pak mau latihan Senin sampai Sabtu jam 2 Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 2 Terima kasih 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 Sampai Terima kasih Kita akan menonton Terima kasih Dan begitu saja informasinya ya Ingat teman-teman Senin sampai Sabtu Jam 1 sampai jam 2 Kantor Satpas Eh, Satpas Kantor Satpas Singosari Satpas itu Satuan Penerbit Administrasi SIM Jadi tempatnya bikin SIM Namanya Satpas Kalau Sunset Bayar Pacek Eh, udah berapa kali kesini mas? Dua kali mas Dua kali? Latiannya berapa kali? Latihan 6 kali Sepeda motornya Mas, dari mana? Dari Tumpang Dari Tumpang Iya pak Bagaimana komenternya Ada latihan seperti ini? Sepertinya itu ketenangan Ketenggaraan gas Dan fokus pada depan Fokus ya Kalau latihan gini enak ya? Enak pak Tapi kalau ujian Kenapa kok semakin hilang konsentrasinya? Tergantung dari apa ya Segi dari banyak orang Oh, malah grogi ya? Iya Kayaknya pas ujian Motornya ditutupai Kaki-kaki uang Tapi gak grogi Sekarang bisa melatihkan Pokoknya Dari latihan mungkin bisa Oh iya Yang penting kita percaya diri Bisa Lakin Sip Mantap Sang lu apa itu? Air minum pak Sang aku Ini mbak ini sedikit malu Lu lancar loh disan? Iya, sama pak Iya, sama nih lancar ya? Kalau Manual Langsung gigi satu Apa gigi dua? Kayak gigi satu pak Gigi satu lebih enak? Gak gigi dua? Kalau gigi dua itu Kayaknya terasa kuat Oh Soalnya kan Gc125 Kayak berapa? Dia gak kuat Pas kayak Kita balik itu Susah Kalau satu Susah Kayak besar Kita bisa menonton Rantrem Mantap Teknis dari Sapa pak jeninya? Ya Tester Jester? Mas Jester Tester? Jeninya Sama yang tester? Iya Mau Tester jeninya Iya pak Delok KTP ini? Iya pak Tester lah Gaknya coba-coba Sim A Saratnya apa aja? Basiron Sim A Saratnya KTP Sama Jim C Sama Sim A Namanya ini Oh iya Chester Oh tak kira tester Wah Chester jeninya Sama di KTP ini Ini ya mas Saya tumpang pak Oh cerdek gini Ya Lalu lanjut Biar bisa berhasil Langsung pak Ya Ini saya left Di Komunitas Asli Malang Tahu? Grup Facebook Belum Oh enggak tahu Ya Kita jarang pak Buka Buka apa yang sering? Tarang Cuma sekarang Ya aku bisa sampai kerjaan Kerja apa? Usaha apa? Bengkel Bengkel apa? Motor? Oh Dek tumpang Iya Nah Karena kan Nggak tahu waktu pak Mau Melalui media Lagi mau ya Sampai tutup Bengkelnya Ya kan punya Sampai tutup pak Oh Ya Kontrol lah Lagi Manager ya Sampai lulus Tiga kalinya Kalau buat SIM internasional Langsung ke polder Nik Guswa Anda ingat ada yang tanya SIM C Berapa urus? Ini Belum lulus ya Belum bayar Kalau sih ngomong Simpenin bukan testis Jari Cester Cester Eh dilanjut mas Cester Bungana krek Tanggiyup sini Kira-kira bis berapa pak? SIM B Sama mas A B Eh A A A umum Sampai B dua umum 120 Cuman kalau B Kan harus Sertifikat dulu Oh iya Saya tak betul Ini disini Ada namanya Klinik Pengemudi Ini digunakan Untuk Sebagai Sarat Pengurusan SIM A Umum ke atas Jadi kalau Sampai mau bikin SIM A Umum ke atas Saratnya harus punya SIM A selama Satu tahun Terus Punya Sertifikat Yang digunakan Dari Klinik Pengemudi Ini tempatnya Ini ikut Punya Di lantas Modal Jatim Tempatnya Besok Kalau mau bikin SIM A Umum Atau B dua Umum Disini Sertifikatnya Isaratire Fotokopi SIM Dua kali KTP Serat Keterangan Maksudnya Serat Keterangan Ini Apa itu Kalau KTP Sama yang Turun tadi Ya Serat Keterangan Atau KTP Sementara Pas foto Formulir Ini Harusnya Nah Ini Setelah Sampai Saratnya Udah lengkap Sampai Langsung Dites Disini Ini Orangnya Sudah pulang Assalamualaikum Oh Ya Sudah pulang Ini ruang Simulator Aduh Kita 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 Simulator Tidak Ketak Itu Satu Yang harus Rini Tidak Termas Itu Simulator Kayak Main Game Tidak Sampai Main Game Itu Tapi Bener-bener Kayak Nyitir Mobil Jadi Ada Layarnya Layarnya Salah satu ujiannya Pengereman Terus Apa Yoh Melalir Nama Drennya Enggak Tengah Menel Suka Yoh Ada Yang Tau Ini Millennial Road Safety Festival Ini Acaranya For Lantas Mabes Polri Semua Daerah Harus Melaksanakan Festival Keselamatan Bagi Generasi Millennial Generasi Millennial Itu Sampai Umurnya Sampai 25 Kita Bareng Untuk Mengamanyakan Keselamatan Itu Acaranya Ada Senam Kolosal Entrepreneur Freestyle Jalan Sehat Tanggal 17 Maret Ini Gak Salah Hadiahnya Mobil Luruh Sepeda Montor Pak Mel Luruh Pelatihan Apa memang Pas Ujian Busuk Giyoti Gatot Ini Latihan Bu Latihan Setiap Senin Sampai Sabtu Jam Satu Sampai Jam Dua Boleh Latihan Sini Bebas Kalau Pas Saya pikir Tak Tunggu Sampai Bengi Tapi Lampu Sampai Sampai Minggu Monggo Kalau Sabisannya Minggu Ini Tak Saya Temen Tapi Masang Masang Dewi Patok Masang Menuk Kalau Perpanjang SIMC Posisi Jakarta Bisa Sekarang SIM itu Sudah Online Maksudnya Online Bukan Perpanjangan Dari HP Jadi Database SIM itu Di kantor SIM Indonesia Sudah Connect Satu Database Satu Server Jadi Data Samen Bisa Diakses Dari Kantor SIM Mana Aja Kasih Ron Aku Kemarin Bisa Kok Nah Itu Bentuk Jawabannya Kodong Aku Cocok Ya Bikin SIM A Dan SIM C Harus Ujian Juga Iyo Mas Ujian Biar Tahu Kualitas Sampean Bergendara SIM Ini Bukan Ident Intas Sim Ini Bukti Samen Layakan Sampean Untuk Bergendara Di Jalan Umum Biar Enggak Merugikan Orang Lain Kalau Pas Test Enaknya Pakai Gigi 2 Yop Masuk Bisa Beda-beda sih Ada yang Kalau dari Tim Penilai Disarankan Memang Pakai Gigi 2 Tapi Mas Chester Tadi Lebih Suka Gigi 1 Karena Alasannya Motornya Manual Eh Iyo sih Manual Yang Pakai Motornya Sendiri Lebih Enak Seceklan Ya Lain Ngurusi Malang Kabupaten Yoyki Mas Dek Singosari Sebelah MSU Bisi Ben Kopolawili Mas Andi Teguh Tisim B1 Di Singosari Tisim B1 Waduh Duk Sisi Apu Tak Sampai Alamat Mana Mas Kalau Mas Rosi Fuliman Ini Tanya B1 Di Singosari Sesuai KTP Kalau B1 A Aumum Keatas Sesuai KTP Kalau C A Bebas Sampai Sandi Dendendian Dendian KTP Kabupaten Ngerusim Di Kores Malang Boleh Sharing Sharing Setelah Latihan Kita Ikuti Bersama Pembicaraan Eh Apa 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 Bungan Dore Cok Kalah Mbak 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 Kita Mbak Kita Baru Ke sini Enggak Juga Rumahnya Dimana Sawjajan Sawjajan Sini Tes Praktek Sudah Berapa Kali Gagal Satu Hari Ini Tadi Enggak Udah Dulu Sih Pak Belum Saya Ambil Yang Berikutnya Terus Mau Ujian Lagi Kapan Sesiapnya Enggak Tau Oh Gitu Ya Nah Tapi Jadwalnya Sudah Lewat Sudah Namanya Mbak Siapa Dari Mana Dari Puran Ternyata Jam Setengah Dua Belas Sudah Mulai Latihan Sekarang Sudah Karena Tadi Ini Akhir Bulan Jadi Pelayanan Tutup Lebih Awal Karena Teman Teman Harus Laporan Ke BRI Sudah Ditutup Teman Teman Sudah Mulai Masuk Tadi Mulai Setengah Dua Belan Sekarang Jam Setengah Dua Lumayan Dua Jam Setelah Latihan Barang Mengumpulkan Patok-patok Dirapikan Asik Lho Rek Yang Terundu Sim Yang Ini Jok Wadih Wadih Gratis Gratis Oke Latihan Lagi Besok Oke Yang Terundu Sim Ini Jok Wadih Jok Wadih Ujian Apa Apa Ini Lulus Latihan Terus Teori Lulus Lulus Gampang 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 Sekali Lulus Tapi Di Youtube Kan Sudah Banyak Pak Kenal Pak Lululul Mbak Andra Kedisi An Kapan Ini Sampai Gobius Perjuangan Peng Indonesia Generasi Millenial Yang Patip Kita Jaga Bersama Mereka Adalah Generasi Menerus Bangsa Usia Usia Emas Seperti Ini Terus Kita Kasih Masukan Masukan Yang Bagus Kalau Bawa HS Plat Hitam Pakai SIM Aja Bisa Waduh Tata Mas Hatta Sik Komis Mul Sim C100 Jalan Apa Itu Pang 5 Sudirman 181 A Singos Sari Tata Ant Perpanjang Itu harus datang Mbak Karena kita butuhkan sedih jari sampean lagi terus foto lagi sama tanda tangan memang jadi ente malah ngurus mana soalnya waktu perpanjang itu kita ada tes kesehatan juga di tes kesehatan lagi masih layak enggak kesehatannya untuk berkendara motor yo bener lah haknya itu hongkong jadi yang belum punya sim jangan khawatir atau jangan takut jari nih jari nih jari nih sing antri sing apa enggak kalau antri dulu kita sudah punya prego itu untuk daftar online jadi apa jenis booking booking jam booking jam untuk untuk latihan eh untuk latihan booking jam untuk pelayanan pelayanan sim misalnya sampean jambolu ada jadwal kuliah misalnya toko mari jam sekolah ya booking yang berikut tapi saya ini antrian bisa kawan memang antrian itu musim-musiman jadi yang paling rame itu biasanya liburan SMA terus akhir tahun itu roh rame rame nih bludak-bludaknya pemohon sih perpanjangan maupun baru singosari lokasi mana ekspolwil dulu kalau tahu kalau enggak tahu tepatnya panglima sudirman 181A kok enggak dijawab takut apa ini afifin 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 tak sekolah yang mana tes uji di oh turun kaki enggak boleh mbak enggak boleh turun kaki semua menggoyang mau kesini enak loh santai-santai buang-buang ya tak usul nomin Pak Umar dicepaki kopi ya enak enak sering-sering ya apa sih teknik jadi apa ya manfaatnya kita latihan ini selain kita mengasah skill itu juga kita lebih dekat dengan pengujinya seperti itu Pak Hatta komandan praktek itu lebih dekat jadi waktu kita dites ya sebiasa harus kenal ya oh Pak Hatta harus kenal jadi mengurangi kegerogia jadi lebih pede terus lebih yakin dan caul aman terus jadi gue harus latihan gak kayak patok apa ya wabut sepeda ya itu lurus zigzag terus ini lurus secepatan menaga ditambah kemudian rem mendadak set tentukan buangkan atau buangkiri KTP Cilacap bisa silahkan ongis saw jajar menunggu ini ketemu aku mas di sehari setelah setelah ditutup ini tidak ada tempat antiran ngomong geluri Pak Nova entah ya selesai tidak tidak terima kasih terima kasih terima kasih itu saya berhati-hati di Koye Poldo ya mas Koye Poldo sampai saya tidak paham sebabnya wilayah yang kewenangnya Polda itu saya tidak berhati-hati mas ya sepuluh ini praktek Simalang pindah di Polres rencana ini mas saat ini bangun kantor Simen Selatan di Dungano ya pimpinan ini saya menggodok ya apa cara ini saya buka Sim kantor Sim Selatan tes kesehatan di Buskesmas tidak boleh mas Adi karena yang ditanyakan atau yang di tes kesehatan Buskesmas sama untuk apa ini namanya untuk pengemudi ini beda formatnya beda formatnya pertanyaannya analisanya beda ini saya lulus teman-teman teman-teman mas Afifin Milagros eh Pujon di Batu Afifin Milagros kalau KTP Pujon langsung di Polres Batu kantor Simenya jadi satu sama Polres teman-teman ni tapi bangga mas di motivasi kekacanya yuk oco ati nemba-nembaan di Goraito jadi saya harus buat sim dari awal kayak dulu ini yang dikongkong iya mbak gak boleh sampai sore ya jam setengah lalu sopan apa BPKB hilang caranya ngurus nanggone samsat misalnya misalnya samin samsat talangagung samin rono gak surat yang penting surat dihilangkan sehingga proses di video yang cedoknya sampeyan samin rono sampai S10K KTP sampeyan ngobik kendaraannya terus dicek fisik terus dikono ada syarat-syarat teman ada syarat keterangan teman kubang soalnya sering ngomongnya BPKB ini hilang tiba-tiba di lebuk kubang tanpa tes bisa 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 tak gaya naik gunung saya tak tak perlukan jeninya aspal malian ya masih imam ya aku eduk sih widi widi mutak pengen telur lulus oh iya pak halo oh defable syaratnya defable ya sama aja pak pak umar pak umar bahwa surat saya sendiri gak boleh karena dokternya sini sudah khusus untuk peserta ujian sim yang ditakok no bedo yang dites tutupnya jam biru mas hari jumat tutupnya pendaftaran tutupnya last order ya ada yang kafe last order di warung kopi jam 11 awd jam 11 saya pusing lihat bapak itu muter-muter bulet yang dising muter aku apa yang main ini saya live di komunitas pak umar jadi latihan-latihan ini biar teman-teman gak takut kita lupa oh iya mesir aja ya assalamualaikum iya bang di lupa selamat menikmati